yuk kita ke Bandung Jawa Barat dulu untuk melihat enam fasilitas baru dari Stadion Dalak Harupat yang kini tengah melakukan renovasi besar-besaran yang pertama tentu saja lintasan atletik baru berwarna merah yang bisa kalian lihat dari pantauan udara ini lapisan berwarna merah dipilih karena memang rata-rata lintasan atletik berwarna merah berikut adalah kondisi terbaru di dalam Stadion Sijalak Harupat pekerjaan lapisan lintasan atletik berwarna merah masih berlanjut di area tribun belakang Gawa media tampilan renovasi single seat di tribun utama Sijalak Harupat walaupun Stadion Jalak Harupat batal menjadi venue utama Piala Dunia U20 renovasi tetap dilakukan pada Stadion ini agar menjadi lebih modern dan lebih berkualitas walaupun stadion ini tidak full atap melingkar tetapi oke lah kemudian tampilan yang baru tentu saja warna single seat baru di tribun utama maupun tribun timur warna single seat ini dominan warna putih dengan variasi warna hijau dengan pola zigzag di tengah tribun kemudian adanya tulisan Sijalak Harupat jelas sekali ya warnanya hijau di tengah tribun tersebut kemudian tampilan baru juga ada di tribun vvip terlihat kursi empuk berwarna merah dan juga hitam telah terpasang begitu juga kaca anti pelurunya untuk menahan berbagai tembakan yang tidak terduga kalau ini adalah tribun belakang gawang warnanya biru masih utuh ini adalah bench pemain baru tentu saja berwarna biru diletakkan di setepi lintasan atletik selain itu Stadion Jalak Harupat mendapat sentuhan dari proses stitching rumput hybrid proses stitching rumput hybrid ini dilakukan oleh perusahaan Inggris Swissgrass yang telah melalang guana di dunia perumputan hybrid di dunia for your information proses stitching ini adalah proses penyulaman atau penjahitan serat sintetis atau rumput sintetis ke dalam permukaan rumput natural stadion Jalak Harupat memakai rumput natural yaitu rumput juzia kemudian serat sintetis ini dimasukkan ke dalam permukaan lapangan menggunakan mesin khusus sedalam 2 cm untuk mematukan proses rumput hybrid di stadion Jalak Harupat keren banget ya ini dia tampilan proses stitching rumput hybrid di stadion Jalak Harupat selain itu adanya tampilan tampilan baru e-board atau LED perimeter dan tampilan baru yang terakhir yaitu video board berwarna hijau di sekeliling video board nya variasi yang cukup cantik ya video board ini ditempelkan atau dipasang di dua tribun belakang gawang tribun utara dan juga selatan cukup besar ya kalau dilihat nanti mereka bisa, hati? O generation yang lebih baik selamat menikmati